Tadi kita sudah belajar pengurangan di mana kita bisa langsung mengurangkannya. Karena satuannya bisa langsung dikurang satuan, ataupun puluhannya bisa langsung dikurang puluhannya, ratusannya bisa dikurang ratusannya. Setelah mereka paham dan mengerti yang sebelumnya tadi, baru kita masuk ke langkah yang ini. Ini artinya pengurangan dengan sistem coret, yang tadi tidak dengan sistem coret. Coba kita lihat bagaimana cara mengurangkan dengan bilangan yang ternyata tidak bisa dikurang satuannya. Pertama kita coba dengan benda, selalu kita coba dengan benda dahulu. Coba Rizky kita ambil ratusannya 4, 2, 3, 4, ratusannya 4. Kita ambil puluhannya 3, 3 ya perhatikan puluhannya 3. Kemudian kita ambil satuannya, 2. Nah selangkit Ibu mau, ada berapa dulu ini kelereng di meja yang ini semuanya ada berapa? 432. 432, lihat di sini 432. Sekarang kita mau ambil kelereng 8 kelereng. Gimana kita mau ambil 8 kelereng? Lihat, bisa tidak ini? Ini tidak bisa, ini cuma 2 kelerengnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gimana? Harus kita bongkar kelereng ini. Kita bongkar kelereng yang puluhannya. Kita bongkar. Coba kita bongkar. Ada berapa ini isinya Rizky? Ada berapa ini isinya? 10. Ada 10 kita bongkar. Nah kita bongkar 10. Ya perhatikan. Sekarang kita coba di sini. Tadi ada yang dibongkar, kita lihat ya. Lihat di sini. Yang dibongkar yang ini ya. Tadi ya puluhannya dibongkar. Karena yang dibongkar kita coret. Kita coret. Jadi di sini angka 2. Itu tinggal 2 puluhannya. Nah sekarang satuannya. Jadi ada tambahan satuan. Berapa tambahannya? 10. Baru sekarang kita bisa menjalankan pengurangan. Coba sekarang minta 8 ini. Ambil 8 dari 10-nya. Nah. Diambil 8 kelereng. Jadi berapa semuanya kelerengnya? Ada berapa semuanya? 410 puluh 4. 410 puluh 4. Coba kita lihat di sini ya. Seperti biasa. Tidak ada ratusan. Saya kasih 0. Tidak ada puluhan. Dikasih 0. Ratusan dikurang ratusan. 4. Ya gitu. Puluhannya sekarang tinggal 2. 2 dikurang 0. Satuannya tadi yang 10 tadi. Kita kurangkan 8. Berapa 10 kurang 8? 2. Masih ada? 2. Jadi berapa? 4. 4. Paham? 10 dikurang 8. Tadi kita ambil. Tinggal 2. Masih ada? 2. Jadi 2 tambah 2. 4. Mudah bukan? Kita coba soal berikutnya. 416. Ratusannya 4. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ratusannya 4. Ratusannya 4. Puluhannya 1. Satu puluhannya. Nah buat 3. Satuannya 6. Ambil 6. Jadi berapa klereng di meja Rizky semuanya? 416. 416. Coba perhatikan di sini. Ini adalah lambangnya. 416. Sekarang kita mau mengambil dari 416 ini 54 klereng. Gimana ya 54 klereng? Bisa enggak? Enggak. Enggak bisa. Karena ini hanya ada satu puluhannya. Hanya ada berapa ini? Satu puluhannya. Sedangkan saya mau 54. Yang puluhannya 5. Apa yang harus kita lakukan? Kita bongkar ratusannya. Kita buka. Ini deh kita buka. Kita buka. Kita ganti ini ya. Ada berapa jadi tambahannya di sini? Ada berapa Rizky? Kalau dibongkar ada 10. Coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah kita lihat di sini sekarang. Tadi karena dikurang 54, puluhannya cuma punya satu. Kita mesti pinjam. Artinya dibongkar, dicoret. Ya dicoret di sini. Tinggal berapa ini ratusannya? Tiga. Tinggal tiga. Tinggal tiga. Wah puluhannya nambah. Ada berapa nih puluhannya? Ada berapa tadi tambahannya di sini? Sepuluh. Sepuluh. Kita taruh sepuluh di sini. Paham? Ya. Tambah sepuluh. Baru sekarang kita bisa melakukan pengurangan. Coba. Dikurang 54. Ambil 50. Lima puluhannya kita ambil. Empat. Nah, lima puluh. Kemudian ambil satuannya? Empat. Empat. Iya, empat. Iya. Jadi ada berapa sekarang? Semuanya ada berapa? Tiga ratus enam puluh dua. Tiga ratus enam puluh dua. Kita lihat di sini. Lihat di sini, perhatikan. Ini saya kasih. Ini deh warnanya. Nol ya, ratusannya ya. Baru kita jalan. Tiga ratusan tiga dikurang nol. Karena tidak dikurang dengan ratusan. Tetap tiga. Ya, itu tiga. Puluhannya sekarang, udah ada sepuluh tuh. Jadi sepuluhnya kita kurangkan dengan lima. Berapa sepuluh kurang lima tadi? Lima. Ditambah satu, enam. Lihat. Lima. Ditambah satu, enam. Ya. Satuannya enam dikurang empat. Dua. Itu? Dua. Jadi semuanya ada tiga ratus enam puluh dua. Kita coba soal jenis lain. Di mana ratusan dikurang dengan ratusan. Tadi ini ratusan dikurang satuan. Ratusan dikurang dengan puluhan dan satuan. Sekarang kita coba ratusan puluhan satuan. Ratusan puluhan satuan. Kita coba jenis yang ini. Kita bermain dengan klereng. Menyenangkan sekali. Kita bermain dengan klereng dulu. Coba Rizky. Ambil ratusannya empat. Puluhannya enggak ada. Tapi ibu minta satuannya. Dua. Nah, lihat. Satuannya dua. Perhatikan di sini. Jadi berapa ini semua klereng di sini? Empat ratus dua. Empat ratus dua. Seperti ini. Empat ratus dua. Nah, sekarang bagaimana nih? Ibu mau diambil dari meja ini klerengnya? Dua ratus tiga puluh lima. Gimana ya? Dua ratus tiga puluh lima. Dia enggak punya puluhan. Satuannya pun cuma dua. Sementara saya mau diambil dua ratus tiga puluh lima. Bagaimana caranya? Kita apa? Kita bongkar ratusannya. Bongkar ratusannya. Jadi ada berapa kalau dibongkar? Sepuluh. Sepuluh. Coba dia. Itu berapa itu Rizky sudah? Empat. Dua. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Kita bongkar ya. Jadi ada sepuluh sekarang. Tapi satuannya juga tidak bisa dikurang lima. Jadi kita mesti bongkar apa? Puluhannya. Puluhannya harus kita bongkar juga satu ini. Kita bongkar. Kita taruh di sini puluhannya. Kita kasih berapa? Sepuluh. Kita kasih sepuluh. Coba hitung. Ada sepuluh enggak di klerengnya? Hitung dulu. Taruhnya di sini aja. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Nih sepuluh klereng. Kasih. Sini. Ya. Ya. Baru sekarang kita bisa melakukan pengurangan. Kita lihat sini dulu sekarang. Pepantus kita lihat. Satuannya enggak bisa dikurang. Tadi kan? Jadi dia harus minta tolong pada puluhannya. Tapi puluhannya enggak punya. Enggak punya puluhan. Wah dia enggak punya puluhan. Bagaimana nih? Minta tolong sama sih? Ratusan. Tolong ratusan. Ratusan. Lalu dia memberi tolong. Coret ya. Karena dia harus kasih tolong kepada puluhan. Jadi. Tiga. Di sini ada. Sepuluh kan tadi ya. Tapi dia harus memberi tolong pada satuan. Karena satuannya tidak bisa dikurangkan. Dua tidak bisa dikurang. Lima. Jadi minta tolong dari puluhan. Ya coret lagi dong. Sembilan. Di sini ada. Sepuluh. Coba kita betulkan. Ini tiga. Ini jadi sembilan. Ini sepuluh. Ini dua. Tuh. Ya. Baru sekarang kita bisa melakukan pengurangannya. Dari depan. Dari ratusan. Ratusan dikurang ratusan. Coba diambil berapa? Dua. Diambil dua. Puluhan dikurang puluhan. Diambil berapa? Sembilan diambil berapa? Tiga. Ambil tiga. Ya. Ya. Tinggal satu. Tinggal berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tinggal enam. Satuannya bagaimana? Sepuluhnya dikurang? Lima. Ambil lima. Ya, diambil lima. Nah, diambil lima. Tapi masih ada? Masih ada? Dua. Jadi berapa satuannya? Tujuh. Ya, kita taruh di sini. Hasilnya seratus, enam puluh, tujuh. Betul ini? Betul. Seratus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam puluh, tujuh. Ya. Jadi latih anak dengan benda, kemudian latih dengan menulis, berulang kali dengan soal seperti ini, dengan satuan saja, dengan puluhan dan satuan, dengan ratusan, puluhan dan satuan. Lati berkali-kali sehingga mereka betul-betul paham ya, konsepnya betul-betul paham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!